Pemirsa, untuk memperbarui informasi kita akan tanyakan kepada Kasatres Krimpol Resta Besmakasar, Komisaris Polisi Devi Sujana. Selamat pagi Pak Devi, apa sudah diketahui penyebab kematian korban? Ya, selamat pagi Pak Devi. Bisa kami jelaskan bahwa kejadian itu penemuannya sekitar hari 1. Di mana satu hari sebelumnya, berada dikabar adanya perempuan yang hilang dicari. Kemudian, hampir 24 jam di mana berhasil ditemukan perempuan tersebut di selaku TPA. Nah, kemudian kami akan berbeda dikabarkan mengenai penyebabnya dari beberapa kesaksian oleh PKP juga bahwa bisa dipaksikan korban ini berjalan ke-cuma di sekitar 4 jam tersebut dan lain. Kemudian, hampir tersebut menyangkut di situ air. Nah, terbetulnya situ air yang otomatis, kemudian terangkat dan dipaksikan ke perubahan yang membawa kapal tersebut. Ya, kita sudah melakukan tisu luar juga, di mana dari hasil tisu tersebut ditemukan beberapa luka yang kemungkinan luka tersebut didapatkan korban setelah korban meninggal dunia. Kemudian juga, sementara karena kita tidak melakukan oposi, kita lakukan tisu luar dari dokter. Kisipuan awal, yaitu meninggalnya karena ada dada nafas. Nah, kemudian besar mungkin karena kegelar masukkan air. Gitu, Pak. Baik, Pak. Informasinya, apakah sudah diketahui mengapa korban ini bisa hilang dari rumah? Apakah sudah ada penjelasan dari pihak keluarga mungkin? Nah, waktu itu korban bersama orang tuanya sedang berjunjung ke rumah kakeknya. Aku dan ibunya di rumah kakeknya, kemudian diajak oleh kakeknya untuk bermain. Di mana kakeknya pada saat itu sedang mengobrol-ngobrol bersama dengan rekan-rekananya di sekitar kakek tersebut. Nah, kemudian pada waktu bersamaan korban juga bermain dengan kawan sebayanya, bersama anak perempuan berumur tiga tahunan juga. Kemarin pada malam minggu sudah kita lakukan pendekatan ke anak ini, oleh kawan bersama dengan dinampingi oleh keluarganya. Nah, didapatkan informasi bahwa memang betul korban ini bermain dengan rekannya ini, saksi ini, anak perempuan ini. Dan yang bisa aku menjelaskan kalau korban ini berpreset ke pinggir sungai. Baik, terima kasih atas informasinya. Komiseris Polisi Devi Sujanas, semoga sehat selalu.